Penguasa Jiuhe memilih untuk sujud, mengaku kalah dan menyerah. Artinya dia telah melepaskan ilusi negosiasi dan martabat serta reputasi Tuhan. Karena dia tahu bahwa martabat dan reputasi penguasa suatu wilayah tidak layak disebutkan di mata Dewa Pedang. Terlebih lagi, martabat dan reputasi tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan kehidupan. Untuk bertahan hidup adalah hal yang paling penting. Dia dengan patuh mengambil slip giyok itu, dan mulai mengucapkan sumpah menyerah di depan Jitian Singh, wakil Master Domain dan dua dewa. Meski begitu, sikap dan reaksinya tampak sedikit tenang. Setelah benar-benar membaca sumpah menyerah, tidak hanya dia, tetapi juga wakil Master Domain dan kedua dewa serta jenderal merasa lebih tenang. Namun, penguasa Jiuhe telah mematahkan kebetulan dan fantasi tersebut dan memutuskan untuk menyerah, jadi dia tidak akan ragu lagi. Meski isi sumpah menyerahnya kasar, dia hanya bisa membacanya dengan berani. Setelah mendengar rangkaian sumpah ke surga dan segala macam, rela dihukum oleh surga, wakil Tuhan dan kedua dewa itu merasa mati rasa di kulit kepala dan punggung mereka terasa dingin. Sementara Tuan Jiuhe merasa terhina dan marah, dia punya ide berbeda. Dia berpikir, Tuan dari King Feng dan Tuan dari Changshan pasti telah mengambil sumpah menyerah yang sama belum lama ini. Aku tidak tahu, bagaimana suasana hati kedua orang itu saat mengucapkan sumpah menyerah. Apakah ini juga sangat mengejutkan, masih sangat menyesakkan dan tidak rela. Memikirkan dua Master Domain memakan penampilan layu, Master Domain Jiuhe tidak begitu sedih dan marah, dan suasana hatinya jauh lebih santai. Dalam waktu singkat, dia menyelesaikan sumpah penyerahannya. Segera setelah wakil Master Domain dan dua dewa dan jenderal menghela nafas lega, mereka melihat seluruh tubuh Master Jiuhe bersinar dengan cahaya warna-warni, dan seberkas sajak muncul di kepalanya. Pada saat yang sama, ruang belajar yang berada tepat di atas langit juga menyinari puluhan juta cahaya guntur dan terdengar semburan suara guntur. Jelas sekali, sumpah surga telah ditegakkan. Penguasa Jiuhe dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan surgawi yang mengerikan sedang menyelimuti dirinya. Seolah-olah surga mengawasinya sepanjang waktu, selama dia berani berbeda hati dan melanggar sumpah apapun, dia akan langsung dihukum oleh Tuhan. Ketika ide itu terlintas di benaknya, penguasa Domain Jiuhe menggigil. Meskipun wakil Master Domain dan dua dewa serta jenderal tidak memahami apa yang sedang terjadi, mereka juga memiliki firasat bahwa masalahnya sangat serius, dan mereka segera memiliki sedikit simpati terhadap Master Domain Sembilan Harmoni. Sesaat kemudian, gambaran langit dan bumi menghilang. Tuhan Jiuhe mengembalikan slip giok itu kepada Jitian Singh dengan hormat. Sekarang dia telah menyerah dan menyerah kepada Dewa Pedang, dia tidak lagi memiliki ilusi apapun. Dia berkata dengan hormat, Tuhan Dewa Pedang, bawahannya telah dengan tulus menyerah, dan mereka akan menjadi pionnya di masa depan. Jika Anda memiliki tugas apapun, jangan ragu untuk bertanya. Jitian Singh menyimpan slip giok itu dan berkata tanpa ekspresi, jaga wilayah Jiuhe dan jangan biarkan rakyat menderita akibat perang. Selain itu, perbudakan rakyat jelata harus segera dihentikan dan kebebasan mereka dipulihkan. Jika ada yang salah, saya akan mengirimkan perintah lain kepada Anda untuk memberi tahumu. Setelah mengatakan itu, Jitian Singh berbalik dan membuka pintu ruang kerja, dan sosok itu menghilang dalam kegelapan. Keempat Master Domain Jiuhe buru-buru pergi ke pintu ruang kerja dan memberi hormat pada Jitian Singh agar pergi. Ketika Jitian Singh menghilang untuk waktu yang lama, keempatnya mengakhiri penghormatan mereka dan diam-diam kembali ke ruang kerja. Pintu ruang belajar ditutup kembali. Di luar sepi, seolah tidak terjadi apa-apa. Keempat pria itu terdiam cukup lama. Untuk mengurangi rasa malunya, wakil pemimpin domain berkata, saya telah mendengar betapa hebatnya Dewa Pedang. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri malam ini. Rumor itu benar. Kedua jenderal itu dengan cepat menganggupkan kepala untuk menunjukkan persetujuan mereka dan memuji, ia memang layak menjadi Dewa Pedang. Tidak perlu banyak bicara tentang penampilan dan temperamennya. Hanya kekuatan dan momentumnya yang melampaui Raja Dewa manapun. Saya khawatir tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat menandingi Dewa Pedang kecuali lima Dewa. Sungguh menakjubkan bahwa kita dapat melihat Dewa Pedang secara langsung tanpa membahayakan kita. Dewa Pedang sebagai orang pertama di bawah lima Kaisar Dewa. Tujuannya adalah untuk menunjukkan diri mengakui kekalahan kepada Dewa Pedang, yang dapat dimengerti dan dimengerti. Jangan katakan bahwa mereka harus mengakui kekalahan di hadapan Dewa Pedang. Raja Dewa manapun tidak bisa menolak kekuatan Dewa Pedang. Oleh karena itu, wajar saja jika mereka mengakui kekalahan dan menyerah serta mengucapkan sumpah menyerah yang memalukan. Benar saja, wajah Jiuhei melembut. Dia berhenti membicarakan topik ini dan bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak menyangka kecepatan Dewa Pedang begitu cepat. Kami baru mendapat kabar hari ini bahwa dia membunuh Komandan Kiyan di utara. Akibatnya, dia datang ke Jiuheiu malam ini. Sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa mengalahkannya. Master Jiuhei berkata, saya telah membayangkan berkali-kali bagaimana harus bertindak setelah bertemu dengan Dewa Pedang. Tanpa diduga, dengan cara ini. Haha bahkan penyerahan kekalahan pun sangat tergesa-gesa. Terlebih lagi, Dewa Pedang tidak memperhatikan kekursi ini sama sekali. Dia bahkan tidak memberikan nasihat apapun, apalagi tugas Bu. Pada titik ini, Master Jiuhei menertawakan dirinya sendiri. Wakil Master Domain dengan cepat menghiburnya dan berkata, Tuan Yu, Dewa Pedang sangat cepat sehingga dia sangat sibuk dan tidak akan menyianyiakan waktunya. Selain itu, bukan hanya Anda, tetapi juga penguasa Changshan dan Qingfeng. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa melihat apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Kedua jenderal itu juga menghibur Tuan Jiuhei dan berkata, Tuan Yu, bukankah Dewa Pedang mengatur tugas untukmu? Ya, Dewa Pedang memintamu untuk menyelamatkan orang-orang Jiuhei Yu dan mengembalikan kebebasan mereka. Ini adalah kebaikan dan kebajikan yang besar. Pada saat itu, jutaan orang pasti akan berterima kasih padamu. Mendengar ini, mata Master Domain Jiuhei menjadi cerah dan dia sangat bersemangat. Setidaknya, dia menemukan sesuatu untuk dilakukan, dan dia bisa membuktikan kemampuannya. Karena dia telah patuh kepada Dewa Pedang, dia tentu berharap untuk mencapai beberapa prestasi dan memenangkan hati Dewa Pedang. Setelah meninggalkan Gua Tuan Jiuhei, Jitiansing meminta Bai Long untuk mengendalikan kapal perang Tu Sen dan bergegas ke Changshan. Di saat yang sama, dia juga mengirim dua pesan untuk menanyakan perkembangan Senfeng, Yuqi dan Subailian, dan kemajuan Namong Puhu dan lainnya. Dalam waktu seperempat jam, pemimpin klan Senfeng memimpin dalam mengirimkan kembali pesan tersebut. Mereka melaporkan kepada Jitiansing bahwa mereka telah mengambil alih penguasa King Feng dan memaksanya untuk mengambil sumpah menyerah. Prosesnya sangat lancar. Saat ini, mereka meninggalkan daerah King Feng dan menuju Changshan. Setelah beberapa saat, Namong tidak bingung pun mengirimkan kembali pesan untuk melapor ke Jitiansing. Enam pasukan mereka telah memulai operasinya dan berhasil menundukkan pemimpin domain di selatan Yan Sudong Tian. Faktanya, Master Domain telah dipersiapkan sejak lama, dan kagum dengan reputasi Dewa Pedang. Oleh karena itu, setelah Namong Fuzudan yang lainnya menemukan pemimpin domain, mereka tidak menghadapi perlawanan yang kuat, dan Master Domain secara alami menyerah. 4.112 Hingga saat ini, pasukan sekutu anti-pemberontak telah beroperasi dalam tiga cara, yang semuanya berjalan sangat lancar. Alasan utamanya adalah area yang mereka serang berada di sekitar Yan Sudong Tian. Para Master Domain ini telah lama mengantisipasi bahwa aliansi akan menyerang mereka terlebih dahulu. Oleh karena itu, 10 hari setengah bulan yang lalu, mereka mengirim pesan kepada Kaisar untuk meminta bantuan. Namun sayang sekali divisi kekaisaran terlalu sibuk untuk mengirimkan pasukan dan melaksanakan rencananya. Bagaimana bisa ada kelebihan tenaga kerja untuk membantu berbagai daerah? Para Master Domain dari setiap domain melihat bahwa Kaisar tidak membantu, jadi mereka tidak harus setia kepada Kaisar dan Dewa Shuro. Bagaimanapun, Anda tidak peduli dengan hidup dan mati kami, maka saya menyerah dan memberontak, dan Anda tidak perlu mengeluh. Mengingat hal ini, ketika para pemberontak datang berkunjung, mereka menyerah begitu saja. Jitian Sing menyemangati Namong Buhu dan yang lainnya untuk terus bertindak sesuai rencana awal. Ingatlah untuk tidak ceroboh. Namong tidak ragu untuk mengirim kembali pesan, mengatakan bahwa dia akan bertindak hati-hati dan sekarang menuju domain berikutnya. Sehari kemudian, Jitian Sing adalah orang pertama yang tiba di Changshan. Namun, masyarakat Fengzu, Weiqi dan Bai Lian belum memasuki Changshan. Meskipun mereka datang dengan kecepatan tercepat, akan memakan waktu satu setengah hari sebelum mereka dapat bertemu Jitian Sing. Melihat pemandangan ini, Jitian Sing dengan tegas pergi ke Gua Tuan Changshan sendirian untuk memaksanya menyerah. Dia mengirim pesan kepada Fengzu, Weiqi dan Bai Lian Guzong, mengatakan bahwa dia telah menaklukkan penguasa Jiuhe, sehingga mereka tidak perlu pergi ke Changshan dan pergi ke wilayah berikutnya. Kepala klan Shen Feng dan yang lainnya terkejut dan tidak dapat dipercaya ketika mereka menerima berita tersebut. Beberapa hari yang lalu, Jitian Sing juga membunuh Qiyan di utara. Kemarin, Jitian Sing menaklukkan penguasa Jiuhe. Sekarang, sebelum mereka tiba di Changshan, Jitian Sing tiba di Changshan. Belum lagi Jitian Sing sendirian, dia pasti akan memenangkan hati penguasa Changshan. Dan kecepatannya yang tak tertandingi saja sudah mencengangkan. Raja Dewa dan murid-muridnya dari tiga kekuatan semakin kagum pada Jitian Sing. Atas perintah Jitian Sing, mereka tidak berani diremehkan. Mereka dengan cepat mengubah arah dan pergi ke wilayah berikutnya. Meskipun mereka hanya memiliki tiga kapal Senzu dan lebih dari tiga ribu tentara. Tapi dengan pengalaman sebelumnya, dikombinasikan dengan kekuatan aliansi pemberontak dan Dewa Pedang, mereka tidak takut. Kali ini, mereka semua bekerja keras untuk mendapatkan domain berikutnya secepat mungkin, dan mengambil master domain tersebut. Mereka juga ingin mengesankan Dewa Pedang dan mengakui efisiensinya. Dengan cara yang sama, Namung Buhu dan lainnya, yang berbaris di sisi lain, memiliki pemikiran yang sama. Jitian Sing tidak banyak berpikir. Dia tinggal dalam ruang dan waktu yang terdistorsi, bermeditasi dan mengatur nafasnya, menghangatkan fondasi Sinto, dan terus menyempurnakan potongan ketuhanan dari para Dewa yang kuat. Terakhir kali, ada lebih dari 40 keping fragment keilahian yang tidak dimurnikan. Ketika kian dicegat, 40 buah lainnya diperoleh. Diperkirakan dalam waktu yang lama, dia akan sibuk menyempurnakan keilahian itu. Kecepatan kapal perang Tushan sangat cepat. Dibutuhkan dua hari sampai kapal perang Dewa kelas atas kelas Raja tiba. Itu tiba dalam waktu kurang dari satu hari. Suatu hari kemudian, kapal perang Tushan tiba di daerah Changshan dan menemukan kediaman penguasa Changshan. Itu adalah kelompok istana yang tergantung di lautan awan, dilindungi oleh banyak formasi Dewa, dengan sejumlah besar penjaga elit, dan banyak Dewa yang kuat. Pada saat ini, Ji Tianxing menutup diri selama 50 hari dalam ruang waktu yang terdistorsi, dan menyempurnakan 10 keping keilahian. Meskipun masih ada lebih dari 70 keping fragment roh ilahi yang belum dimurnikan, dia hanya bisa mengesampingkannya dan menyelesaikan penguasa Changshan terlebih dahulu. Malam gelap dan bintang-bintang jarang. Di atas lautan awan putih yang luas, istana-istana mega berkilauan emas di malam hari, yang sangat mempesona. Juga dipisahkan oleh jarak puluhan ribu mil, Ji Tianxing menyingkirkan kapal perang Dewa Penjagal. Dia berjalan sendirian melintasi lautan awan, diam-diam mendekati kelompok istana. Dia menyembunyikan keberadaan dan nafasnya sendiri. Bahkan ketika dia sampai dialun-alun di luar istana, para penjaga yang berpatroli tidak menemukannya. Mungkin penguasa Changshan, seperti beberapa master domain lainnya, sudah lama berharap aliansi pemberontak akan menyerangnya. Oleh karena itu, pertahanan kompleks keraton sangat ketat, bahkan jumlah penjaga patroli lebih banyak dari biasanya. Formasi pertahanan besar di berbagai bagian kelompok istana juga dalam keadaan terbuka, yang bisa dikatakan dalam keadaan siaga penuh. Tapi ini tidak bisa menjadi ancaman bagi Ji Tianxing, juga tidak bisa mencegahnya menyelinap ke istana. Dia pertama kali melepaskan akal ilahi, menunjukkan keterampilan magisnya, dan menjelajahi situasi di kelompok istana. Setelah sekitar 100 waktu istirahat, dia memiliki pemahaman yang baik tentang situasi di kelompok istana. Ada lebih dari 15 ribu orang yang tinggal di kelompok istana ini. Di antara mereka, ada lebih dari 4 ribu ahli di negara bagian Senjun, kebanyakan dari mereka adalah penjaga. Ada lebih dari selusin raja dewa yang kuat, di antara mereka hanya ada satu raja dari enam alam. Ji Tianxing mengunci nafas raja dewa dari enam alam. Dia dengan hati-hati membandingkan data penguasa Changshan dan memastikan bahwa pria itu adalah penguasa Changshan. Sebelum dia datang, dia khawatir kepala penjahat di wilayah Changshan akan bingung dan melarikan diri. Kalau begitu, akan sedikit kesulitan baginya untuk memenangkan hati Changshan. Untungnya, penguasa Changshan tidak melakukan hal bodoh seperti itu, dan menghemat banyak waktu dan pikiran Ji Tianxing. Dia tetap tidak terlihat dan diam-diam melewati beberapa formasi pertahanan dan masuk ke dalam kompleks istana. Sepanjang perjalanan, dia berhasil menghindari banyak penjaga patroli dan lebih dari selusin penjaga rahasia yang tersembunyi, dan dia langsung menuju ke dalam istana. Di tengah kelompok istana, istana paling mega awalnya merupakan kediaman penguasa Changshan dan aulah utama untuk berdiskusi. Namun, penguasa Changshan sangat berhati-hati dan tidak tinggal di sana. Dia bersembunyi di sebuah istana sederhana jauh di dalam kompleks istana. Saat ini, penguasa Changshan sedang berada di ruang kerjanya, berdiskusi dengan beberapa jenderal. Dia memiliki lima orang kepercayaan, selain wakil pemimpin domen, tiga jenderal dewa, dan seorang gubernur. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan orang dengan suara rendah. Semuanya memiliki ekspresi serius. Cahaya redup di ruang kerja terpantul di wajah penguasa distrik Changshan, yang membuatnya mengerutkan kening dan merenung, yang membuatnya tampak kuyuh. Mungkin untuk membahas masalah penting apa, beberapa orang diam, penampilan tak berdaya dan dekaden. Pada saat ini, Ji Tianxing, seperti hantu transparan, melewati banyak penghalang dan penjaga rahasia Minggang dan sampai ke pintu ruang kerja. Dia berhenti untuk mendengarkan sejenak. Melihat tidak ada pergerakan di ruang kerja, dia tahu bahwa penguasa Changshan dan yang lainnya belum mengambil keputusan. Namun dia tidak ingin menunda waktu, mengangkat tangannya untuk memainkan beberapa lampu ajaib. Wah, wah. Tiba-tiba, sepuluh langkah jauhnya, keempat penjaga itu, seperti pahatan batu, terpana oleh cahaya ilahi. Tubuh mereka perlahan jatuh, hampir jatuh ke tanah, mengeluarkan suara. Namun sebelum mereka jatuh, Ji Tianxing melambaikan tangannya untuk membuat kekuatan sihir yang luar biasa, membentuk perisai cahaya dengan radius 100 zang, menutupi seluruh istana. Bahkan jika keempat penjaga itu jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara teredam, mereka tidak akan mengganggu orang-orang di luar perisai cahaya. Namun, penguasa wilayah Changshan di ruang kerja langsung merasa terganggu. 4.113 Saat mendengar gerakan di luar ruang belajar dan merasakan fluktuasi kekuatan suci, penguasa wilayah Changshan dan yang lainnya terbangun. Beberapa orang mengubah wajah mereka pada saat yang sama, dan tanpa ragu-ragu mempersembahkan korban kepada para dewa. Mereka memegangnya di tangan mereka dan mengeluarkan suara gemuruh. Siapa? Begitu raungan mereka terdengar, mereka merasakan kekuatan yang tak terlihat dan agung, menghalangi seluruh istana. Kemudian mereka mendengar suara teredam dari 4 penjaga yang jatuh ke tanah. Beberapa dewa sudah berpengalaman dan segera menyadari bahwa musuh yang kuat akan datang. Mereka berpencar dan menempati setiap sudut ruang kerja, menatap pintu dengan waspada. Tidak ada yang berinisiatif membuka pintu ruang belajar, agar tidak diserang musuh yang kuat. Mereka semua menatap pintu ruang kerja, diam-diam mengumpulkan kekuatan sihir seumur hidup, siap meledakkan petir. Setelah dua napas pendek, pintu ruang kerja dibuka. Sesosok putih muncul di pintu dan masuk ke ruang kerja. Mata penguasa Changshan dan yang lainnya segera tertuju pada pemuda berjubah putih. Ketika orang-orang melihat penampilannya, mereka merasakan kekuatan dan tekanannya, dan mereka semua segera mengubah wajah mereka, menunjukkan ekspresi kaget dan ketakutan. Meskipun mereka belum pernah melihat Dewa Pedang dengan mata kepala sendiri, begitu mereka melihat pemuda berjubah putih, mereka tahu bahwa dialah Dewa Pedang. Baru saja mereka masih mendiskusikan bagaimana menghadapi serangan aliansi pemberontak yang akan datang, dan bagaimana menghadapi Dewa Pedang dan bernegosiasi dengan Dewa Pedang. Aku tidak menyangka Dewa Pedang datang ke pintu sebelum mereka mencapai kesimpulan apapun. Datang begitu cepat, begitu tiba-tiba, biarkan seseorang menjadi tidak siap. Untuk sesaat, penguasa prefektur Changshan dan yang lainnya tercengang dan menyaksikan Dewa Pedang memasuki ruang kerja, tanpa mengeluarkan suara atau tindakan apapun. Sampai Dewa Pedang datang ke meja yang luas dan duduk sendiri. Ketika mereka saling memandang, mereka melihat kepanikan dan ketegangan di mata satu sama lain, dan mereka sangat khawatir. Jitiansing duduk dengan pedang emas, menatap kerumunan di matanya, dan akhirnya jatuh pada penguasa Changshan. Kenapa, kamu tidak mau menyapa kursi ini? Ini tidak masuk akal. Jelas sekali dia masuk ke kediaman penguasa Changshan di tengah malam. Alih-alih saling menyapa, dia membiarkan mereka menyapanya. Sungguh pengganggu. Tapi siapa dia? Dia adalah Dewa Pedang. Penguasa Changshan dan yang lainnya tidak merasa ada sesuatu yang salah, dan mereka tidak akan marah karenanya. Yang penting jangan berani. Batuk, kursi ini. Tidak, aku adalah penguasa Changshan. Aku ingin bertemu dengan Dewa Pedang. Penguasa Changshan dengan cepat menenangkan suasana hatinya, mencoba untuk tetap tenang, dan membungkuk memberi hormat. Wakil Master Domain, tiga dewa dan seorang gubernur juga kembali menjadi dewa. Mereka segera belajar dari penguasa Changshan dan membungkuk kepada Jitian Singh. Jitian Singh menganggupkan kepalanya sedikit untuk mengungkapkan kepuasannya. Dia tidak berbicara dengan mereka. Dia mengeluarkan secarik batu giok dan melemparkannya ke depan penguasa Changshan. Sekarang kamu sedang membicarakan penyerahan diri, ambillah keputusan sekarang. Beri kamu sepuluh waktu istirahat. Kalau dipikir-pikir, ambillah sumpah menyerah, mendengar. Kalimat terakhir, penguasa prefektur Changshan dan yang lainnya terkejut dan ketakutan. Meskipun Dewa Pedang mengatakan itu ringan, tidak ada roh pembunuh. Tetapi mereka semua merasa punggung mereka dingin dan merasa takut serta tidak berdaya di lubuk hati mereka. Karena mereka tahu kalau sikap Dewa Pedang begitu cuek, karena Dewa Pedang tidak pernah menganggap mereka sebagai lawan. Kita semua berada dalam studi yang sama. Dewa Pedang ingin membunuh mereka, tapi itu hanya masalah sesaat. Jadi mereka hanya punya dua pilihan. Menyerah atau mati. Changshan Yuzudan yang lainnya tidak pernah menjadi pria yang penuh gairah dan pemberani. Sebaliknya, rubah tua yang telah hidup lebih dari 10 ribu tahun lebih menghargai hidup mereka daripada orang lain. Dua pilihan Jitiansing sebenarnya bagi mereka tampaknya tidak punya pilihan, dan mereka sudah mendapatkan jawabannya. Tentu saja, itu untuk menyelamatkan hidup Anda dan memilih untuk menyerah. Namun, penguasa Changshan mengerutkan kening dan berpikir sejenak, mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, Tuan Dewa Pedang, demi rakyat jelata di negeri Houtian, Anda memiliki keberanian untuk bangkit. Kami sangat mengagumi Anda. Tapi bagaimanapun juga, saya adalah hamba Dewa Shuro. Jika Anda tidak memberi saya harga yang pantas, akan sangat sulit bagi saya untuk menyerah seperti ini. Jitiansing sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa penguasa Changshan begitu berani, berkulit tebal, sehingga dia bisa berbicara secara langsung. Sebelum penguasa Changshan selesai, dia menunjukkan cibiran dan berkata dengan nada tenang, Harga. Ketika dia menyerah, dia menyelamatkan nyawanya dan menjadi penguasa Changshan. Jika tidak, kamu akan segera mati. Apakah itu cukup baik? Dengan jatuhnya suaranya, ada juga roh pembunuh yang tak terlihat, yang menyebar di ruang kerja. Tiba-tiba, Tuan dan Wakil Kepala Changshan, tiga dewa dan seorang gubernur jenderal semuanya menggigil. Saat ini, mereka bahkan merasakan nafas kematian. Mereka telah lama mengetahui bahwa dewa pedang sangat kuat, tetapi untuk pertama kalinya mereka menyadari bahwa raja dewa bisa begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak dapat melawannya. Mereka yakin selama dewa pedang mulai membuat masalah, mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk meminta bantuan dan melarikan diri, dan mereka akan mati seketika. Karena kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak begitu besar, kualifikasi apa yang mereka miliki untuk tawar-menawar dengan dewa pedang. Memikirkan hal ini, penguasa Changshan berhenti berbicara omong kosong. Dia mengambil slip diok dengan kedua tangannya dan mulai membaca sumpah penyerahan. Sebanyak ribuan kata sumpah menyerah, penguasa Changshan tercengang. Ketika dia menyelesaikan sumpah pertama, wajahnya berubah drastis. Matanya penuh rasa tidak percaya dan terhina. Wakil gubernur, tiga jenderal, dan gubernur juga menilai situasinya tidak tepat. Mereka semua ingin melihat isi slip diok dan melihat apa sumpah menyerahnya. Ji Tianxing memandang penguasa wilayah Changshan dengan dingin, dan tekanan tak terlihat menutupi dirinya. Setelah menelan air liur beberapa kali, dia tidak punya pilihan selain membaca. Hasilnya bisa dibayangkan, ketika sumpah demi sumpah diucapkan, ekspresinya menjadi semakin jelek, dan seluruh tubuhnya berkeringat. Wakil Master Domain, tiga dewa dan gubernur Tong juga terkejut dan tertindas, dan hati mereka dipenuhi kengganan. Pada akhirnya, ketika penguasa Changshan menyelesaikan sumpah penyerahannya, dia putus asa. Dia penuh dengan cahaya warna-warni, dan ada pancaran sajak di kepalanya. Langit jauh di atas ruang kerja juga terdengar gemuruh. Sumpah surga telah selesai, dan penguasa Changshan juga menyadari kekuatan surga yang luar biasa, membentuk hubungan yang tak terlihat dengannya. Dalam hatinya muncul kesadaran bahwa sumpah itu disaksikan oleh jalan surga. Jika dia berani melanggar sumpah apapun, dia akan dihukum oleh Tuhan. Dengan kata lain, Dewa Pedang tidak perlu mengawasi atau memperhatikannya. Karena pengawasan dan pencegahan dari surga, dia harus menjaga kesetiaannya kepada Dewa Pedang. Alhasil, hanya ada satu pemikiran di benak Changshan. Itu kejam, sungguh menakjubkan. 4.114 Tuan Changshan berdiri di tempat yang sama, dan dia sedikit kehabisan akal. Meskipun dia telah menyerah kepada Ji Tianxing, dia tidak menyanjung atau meminta instruksi dan instruksi dari Ji Tianxing. Jadi langsung colek ke alu, hidup kecil tak bisa kasih maknanya. Ji Tianxing menyingkirkan slip giyok itu, meliriknya, dan berkata tanpa ekspresi, selain setia pada kursi ini, kamu tidak memiliki perubahan. Kamu tidak perlu terlihat mencari hidup dan mati. Mulai sekarang aktif, kebebasan semua orang di wilayah Changshan akan dipulihkan dan perbudakan mereka akan dihentikan. Selain itu, jika Anda memiliki bisnis atau tugas apapun yang ditugaskan kepada Anda, Anda akan dipanggil untuk mengeluarkan perintah. Setelah mengatakan itu, Ji Tianxing bangkit dan meninggalkan ruang kerja dan menghilang di malam hari. Penguasa wilayah Changshan masih linglung. Wakil Tuan, tiga dewa, dan Gubernur Tong pergi ke pintu ruang kerja dan membungkuk ke langit malam untuk menyuruh Ji Tianxing pergi. Setelah sekian lama, ketika Ji Tianxing pergi jauh, mereka berempat kembali ke ruang kerja. Pada saat ini, penguasa distrik Changshan telah kembali sadar dan duduk di kursinya dengan tatapan putus asa. Dan mereka segera menghiburnya dan memberinya pencerahan. Tuan Yu, sebenarnya, kami semua mendukung keputusan Anda. Bukan masalah besar untuk menyerah kepada Dewa Pedang. Saya tidak percaya Anda lihat, pemilik domain dari domain di sekitarnya pasti akan menyerah. Ya, bahkan Kaisar belum tentu lawan Dewa Pedang. Adalah normal bagi kita untuk menyerah. Tuan Yu memilih untuk sujud dan tunduk pada tahta demi rakyat jelata di Changshan. Rakyat pasti akan memahamimu. Setelah mendengarkan semua kenyamanan, penguasa Changshan menjadi jauh lebih santai dan berkata dengan suara rendah, saya mengerti apa yang Anda katakan, dan saya tidak peduli dengan hal-hal ini. Saya hanya merasa tidak mendapatkan manfaat apapun. Jadi aku menyerah dengan cara yang kacau balau. Benar-benar menindas. Terlebih lagi, kami telah membuat begitu banyak sumpah, dan kami diawasi oleh jalan surga. Sejak saat itu, saya hanya bisa setia kepada Dewa Pedang, dan tidak ada pilihan dan kemungkinan lain. Jika Dewa Pedang gagal, aku hanya bisa menguburkannya bersamanya. Ternyata penguasa Changshan merasa frustasi dan tidak berdaya, hanya saja ia telah kehilangan hak untuk memilih dan kebebasan. Jika dia bisa tetap netral, dia bisa dijual untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan di masa depan. Tapi karena sumpah surga, dia hanya bisa setia kepada Dewa Pedang, jadi tidak ada kemungkinan. Wakil Master Domain dan tiga Dewa dan Jenderal memandang gubernur dan dengan cepat mencerahkannya dan berkata, karena tidak ada pilihan lain, kami hanya bisa berdoa agar Dewa Pedang berhasil. Ya, dilihat dari situasi saat ini, selama Dewa Shuro tidak kembali, Dewa Pedang akan menyapu seluruh negeri Houtian, yang hampir pasti. Beberapa orang bergumam di ruang kerja untuk sementara waktu. Tidak lama kemudian penguasa Changshan melepaskan ikatan hatinya dan secara bertahap memulihkan kedamaiannya. Selanjutnya, dia harus bangun dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ji Tianxing. Ini adalah proyek besar untuk memulihkan kebebasan seluruh masyarakat di wilayah Changshan, yang tidak dapat diselesaikan dalam semalam. Ji Tianxing meninggalkan kediaman penguasa Changshan. Naga Putih mengendalikan kapal perang Tushan, terbang ke timur laut, pergi ke domain berikutnya, dan bergabung dengan pemimpin klan Shen Feng dan lainnya. Meskipun Ji Tianxing memulainya sehari kemudian, jaraknya masih sedikit lebih jauh. Namun kecepatan kapal perang Tushan dapat memastikan bahwa dia dan pemimpin klan Shen Feng dapat mencapai target pada saat yang bersamaan. Keesokan paginya, kapal perang Tushan masih dalam perjalanan. Sebuah pesan muncul entah dari mana dan mulai menyebar ke sekitar Guayansu. Aliansi pemberontak yang dipimpin oleh Dewa Pedang telah memulai operasinya. Dalam beberapa hari, King Feng, Jiu He, dan wilayah lainnya secara berturut-turut dihancurkan oleh aliansi pemberontak, dan semua master domain menyerah dan menyerah satu demi satu. Berita yang sangat sederhana, setelah disebarkan, menimbulkan efek ledakan dan menimbulkan sensasi yang sangat besar. Hanya dalam beberapa jam, berita itu menyebar luas ke daerah sekitarnya. Tidak hanya kekuatan besar dan kerajaan, tetapi juga banyak orang awam yang membicarakannya. Dengan segala macam pengalaman sebelumnya, masyarakat umum Li memiliki harapan yang tinggi terhadap aliansi pemberontak Dewa Pedang. Sekalipun mereka mendengar berita luar biasa ini, mereka tidak menganggapnya palsu, tetapi mempercayainya. Segera, berita itu dikonfirmasi di King Feng dan Jiu He. Bagaimanapun, kedua wilayah tersebut pertama kali diambil alih, dan tuan mereka, sesuai dengan perintah Jitian Xing, telah mengeluarkan dekrit untuk memulihkan kebebasan rakyat secara bertahap. Selama hampir seribu tahun, rakyat berada di bawah kekuasaan gelap Kaisar Dewa Shuro, dan mereka semua ditindas dan diperbudak. Jika Dewa Pedang tidak menaklukkan wilayah ini, bagaimana mungkin para penguasa domain tersebut memberi perintah untuk memulihkan kebebasan rakyat dan berhenti menindas dan memperbudak mereka? Ketika berita itu terkonfirmasi, penyebarannya lebih cepat. Mengambil wilayah tersebut sebagai pusatnya, mereka menyebar dengan cepat ke segala arah, dan memiliki kecenderungan untuk menyapu seluruh benua Hautian. Orang-orang mendidih, bersorak dan merayakan Dewa Pedang dan aliansi pemberontak. Mereka menganggap Dewa Pedang sebagai juru selamat dan juru selamat mereka. Sehari kemudian, lebih dari empat puluh wilayah dan separuh daratan Hautian mengetahui berita tersebut. Akibatnya, banyak master domain yang panik. Dan ratusan juta rakyat jelata penuh dengan kegembiraan dan antisipasi, menantikan kedatangan yang kuat untuk mencari aliansi. Mereka juga membayangkan bahwa masyarakat King Feng dan Jiuhi dapat memulihkan kebebasan mereka sesegera mungkin tanpa tertindas dan diperbudak. Tentu saja, ketika berita itu menyebar ke separuh benua, Kaisar yang berada jauh di wilayah gelap di utara juga menerima berita itu. Berita yang diterimanya jauh lebih detail dibandingkan rumor di luar. Tidak hanya King Feng dan Jiuhi yang menyerah, tetapi para master domain juga menyerah begitu saja. Mereka tidak berbicara dengan Dewa Pedang tentang kondisi apapun, jadi mereka langsung turun. Ketika mendengar berita ini, Kaisar hampir meledak amarahnya, dan seluruh tubuhnya melancarkan serangan mematikan. Dia benar-benar ingin pindah ke King Feng, Jiuhi dan daerah lain, dan memotong-motong para pengkhianat itu sebelum dia bisa melampiaskan kebenciannya. Sialan, kalian semua adalah master domain yang secara pribadi dikanonisasi di bawah mahkota Kaisar Ilahi. Bagaimana kalian bisa memiliki posisi mulia tanpa dukungan Kaisar? Tapi sekarang, kalian tidak ingin mengabdi pada Kaisar dan setia kepadanya. Ketika Dewa Pedang menyerang, kamu menyerah tanpa nyali. Itu benar-benar kisah. Beberapa pelindung dan Jenderal Dharma mendesak Kaisar untuk tenang untuk waktu yang lama. Ketika suasana hati Kaisar perlahan-lahan menjadi tenang, semua pelindung dan Jenderal Dharma berkata dengan cemas, Kaisar, bukan begitu caranya terus seperti ini. Aliansi tersebut dibagi menjadi dua kelompok, satu di selatan dan lainnya di utara. Jika semua domain tidak bersatu, tidak ada yang menjadi lawan dari aliansi Dewa Pedang. Kaisar si, Anda juga tahu bahwa para master domain itu rakus akan hidup dan takut mati. Kekuatan mereka lemah dan mereka tidak bisa melawan aliansi Dewa Pedang, jadi mereka hanya bisa memilih untuk menyerah. Kaisar, Anda harus membuat ide sesegera mungkin. Anda tidak bisa membiarkan Dewa Pedang menaklukkan setiap wilayah satu per satu. Di bawah desakan semua orang, Kaisar mempertimbangkan sejenak, dan kemudian memerintahkan, saya tidak punya cara yang baik. Saya hanya bisa mengambil yang murah. Segera keluarkan dekrit ke Kaisaran dan panggil penguasa seluruh wilayah untuk berkumpul di malam hari. Seperti kita ketahui bersama, ratusan master domain tersebar untuk mempertahankan wilayahnya masing-masing, yang mudah untuk dipecah satu per satu. Apalagi Dewa Pedang, bahkan jika beberapa kekuatan aliansi pemberontak pergi, para master domain itu tidak dapat melawan. Untuk bertahan hidup, mengakui kekalahan dan menyerah tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, Kaisar hanya dapat memberikan solusi seperti itu. Apakah Anda tidak menerima master domain satu per satu? Kemudian saya akan mengeluarkan perintah untuk memanggil semua pemilik domain ke area malam yang gelap untuk membentuk jebakan dan penyergapan. Dewa Pedang dan sembilan kekuatan aliansi pemberontak akan bertarung melawan langit ketika mereka tiba di semua wilayah. Mereka tidak dapat mengambil alih master domain tersebut. Tidak bisakah mereka menyerang orang biasa? Selain itu, waktu tidak memungkinkan mereka membuat master domain baru untuk mengambil alih wilayah tersebut. Lagi pula, menjalankan sebuah domain bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Di sisi lain, tenaga kerja juga menjadi masalah besar. Jika aliansi pemberontak menyerang setiap domain, mereka akan membagi sekelompok master Sen Wang dan Sen Jun untuk menduduki domain tertentu. Tidak lama lagi aliansi pemberontak tersedia. Bagaimanapun, ada ratusan domain di daratan Hautian. Bahkan jika orang-orang yang melawan aliansi menempati 50 domain, Kaisar tidak akan panik. Sekarang aliansi pemberontaklah yang mengambil inisiatif dan menyerang di mana-mana. Divisi kekaisaran dan 100 master domain hanya dapat bertahan secara pasif. Jika aliansi pemberontak menduduki separu benua, inisiatif tersebut akan diserahkan kepada Kaisar. Dia dapat mengambil inisiatif untuk menghancurkan kekuatan aliansi pemberontak satu per satu. Secara keseluruhan, paket murah sementara miliknya sangat efektif. Setelah merenung sejenak, beberapa pelindung Dharma dan Jenderal memahami maksud Kaisar dan mengangguk setuju. Akibatnya, kedua penjaga hukum tersebut dengan cepat membuat dekrit kekaisaran dan mengumumkannya sesegera mungkin. Pada saat yang sama, Jitiansing mengambil kapal perang Tusen dan bergabung dengan pemimpin klan Senfeng dan lainnya. Pada titik ini, sembilan kekuatan aliansi anti-Jepang dan Jitiansing memulai perjalanan mereka dengan dua cara. Kedua belah pihak bergandengan tangan untuk memenangkan empat master domain hanya dalam beberapa hari dengan momentum menyapu awan dan menghancurkan orang mati. Kemana pun mereka pergi, mereka menemukan master domain dari setiap domain, tetapi hampir tidak menemui perlawanan apapun. Para penguasa domain tersebut seringkali melakukan perlawanan secara simbolis, dan puluhan prajurit serta prajurit yang terluka dan terluka di bawah komando mereka menyatakan kekalahan dan menyerah. Sebelum menyerah, mereka juga membayangkan bisa menegosiasikan persyaratan dengan aliansi pemberontak dan meminta sejumlah keuntungan. Namun, aliansi pemberontak mengambil sikap yang sangat keras dan langsung mengeluarkan sumpah menyerah untuk mereka baca. Setelah sumpah menyerah, semua master domain layu dan hampir tertutup seperti terong. Tidak mungkin, mereka juga yang pertama kali bersentuhan dengan sumpah surgawi semacam ini. Mereka dikejutkan dengan isi sumpah yang tertulis dalam ribuan kata. Setelah sumpah diucapkan, penglihatan tentang langit dan bumi, serta kekuatan surga yang tak kasat mata membuat mereka takut dan takut. Semua master domain ini memiliki beberapa penyesalan, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menerima nasib mereka. Alasan mengapa beberapa master domain mengakui kekalahan dengan sangat bijak adalah karena selama periode waktu ini, berita menyebar ke seluruh benua Hautian. Seperti yang diketahui semua orang, aliansi pemberontak terbagi menjadi utara dan selatan dan mulai menyerang. Semua master domain di sekitar gua Yansu jatuh tertiup angin dan tidak berani melawan. Jadi, para master domain tersebut yang memimpin. Master domain dari domain lain dapat melihat bahwa beberapa master domain telah memimpin dalam penyerahan diri. Saya bukan anak berkepala besi yang mencari kematian. Tentu tidak perlu berjuang keras. Lebih aman untuk menyerah. Segera, tujuh hari berlalu. Hingga saat ini, aliansi tersebut telah mengambil alih sepuluh domain, semuanya berada di sekitar Yansu Dong Tian. Dengan deklarasi penyerahan satu demi satu, segala macam berita mulai menyebar di Hautian. Pertama, aliansi pemberontak benar-benar seperti yang dipikirkan semua orang. Dewa Pedang berperang melawan pemerintahan gelap Kaisar Surah untuk menyelamatkan rakyat jelata dan mengembalikan kebebasan semua orang. Kedua, aliansi itu terbagi menjadi utara dan selatan dan beroperasi pada waktu yang sama. Tim yang menuju ke selatan dipimpin oleh klan Namong, disusul oleh klan Lan, klan Zanshen, klan Xia, klan Semidong Tian, dan klan Jiang. Total ada enam klan kuno, semuanya memiliki dasar yang dalam dan sekuat awan. Jangan menyebut master satu domain. Sekalipun master domain dari beberapa domain bersatu, mereka bukanlah lawan mereka. Oleh karena itu, pasukan jalur selatan tidak terkalahkan. Tim di utara Yansu Dong Tian hanya terdiri dari Feng Xu, Wei Qi, dan Bai Lian Gu Song. Di permukaan, ketiga kekuatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tentara selatan, dan jumlahnya kurang dari setengah. Namun, pasukan utara dipimpin oleh Dewa Pedang sendiri. Dewa Pedang bernilai 10 klan kuno. Jadi di mata banyak orang, tentara utara adalah yang paling kuat. Ketiga, tujuan dari aliansi ini sangat jelas, yaitu untuk mengambil alih para master domain satu per satu. Konon sumpah menyerah yang direvisi oleh Dewa Pedang sendiri sangatlah sakral dan husuk, serta telah diakui dan diawasi oleh jalan surga. Mereka yang menyerah harus mengambil sumpah surga. Kabar ini jelas dipercantik oleh mereka yang membicarakan aliansi dengan musuh, dan sengaja dirilis oleh pasukan intelijensi Mi Dong Tian. Tujuannya adalah untuk membuat masyarakat umum merasa bahwa Dewa Pedang dan aliansi pemberontak bertindak demi surga, mewakili keadilan dan kehendak surga. Para dewa yang berkuasa dan tertinggi mencemoh pernyataan ini. Namun ratusan juta masyarakat awam tidak mengetahui hal tersebut, sehingga mudah untuk mempercayainya. Oleh karena itu, orang-orang bersorak, menyembah Dewa Pedang dan menantikan aliansi pemberontak. Secara khusus, mereka yang masih hidup dalam kesulitan, orang-orang yang diperbudak dan tertindas menantikan kedatangan aliansi pemberontak siang dan malam untuk menyelamatkan mereka. Selain itu, sebuah berita juga tersebar di daratan. Belum lama ini, Kaisar secara pribadi mengeluarkan dekrit ke seluruh wilayah di daratan. Isi dekrit tersebut sangat sederhana dan lugas. Itu untuk memanggil semua master domain dan bergegas ke area malam yang gelap untuk bertemu. Meski alasan dan tujuannya tidak disebutkan dalam pesanan. Tetapi selama mereka tidak bodoh, mereka semua tahu bahwa ini adalah tanggapan Kaisar. Dalam waktu singkat setengah bulan, aliansi telah mengambil alih 10 domain berturut-turut, membuat divisi kekaisaran tidak bisa duduk diam. Kaisar tidak bisa duduk diam dan menyaksikan aliansi berlanjut, tetapi hanya bisa memikirkan strategi ini untuk menyelesaikan krisis. Banyak kekuatan, penguasa domain, kekaisaran, dan orang-orang mengetahui berita tersebut dan berpikir dengan hati-hati bahwa tindakan Kaisar adalah baik dan memang dapat menyelesaikan krisis. Setidaknya, Kaisar bisa mengubah kepasifan menjadi inisiatif. Ubah semua domain menjadi kota kosong dan biarkan aliansi pemberontak menyerang dan mendudukinya. Jika aliansi pemberontak dikalahkan, akan membuang-buang waktu dan tenaga untuk menduduki wilayah tersebut. Jika Anda tidak menempati area tersebut, Anda akan kembali tanpa hasil atau membuang waktu. Secara keseluruhan, ini adalah rencana yang brilian. Namun inti masalahnya adalah, berapa banyak master domain yang dapat dimobilisasi dalam dekret kekaisaran. Berapa banyak master domain yang akan tetap setia dan melaksanakan perintah Kaisar. Di masa kekacauan seperti ini, saya khawatir sebagian besar pemilik domain akan mempertimbangkan dan mempertimbangkan pro dan kontra. 4116. Beberapa hari kemudian, berita baru menyebar di Hautian. Tentara aliansi anti-Jepang di utara dan selatan masih menyerang kota-kota dan merebut wilayah demi wilayah. Dalam prosesnya, aliansi pemberontak juga akan menghapus target dalam daftar kematian di sepanjang perjalanan. Lebih dari selusin dewa dan delapan keluarga yang setia kepada Kaisar Shuro dibasmi oleh aliansi pemberontak. Pada saat yang sama, lebih dari 30 master domain bersama kerabat dan bawahan setia mereka bergegas ke area malam yang gelap. Para master domain ini adalah pendukung setia Kaisar Shuro, dan tentu saja mereka akan setia pada perintah Kaisar. Mereka lebih suka menyerahkan posisi master domain untuk sementara, tetapi juga berkumpul di sekitar Kaisar. Pertama, dapat melindungi kehidupan dan menjadi lebih aman. Kedua, dapat menunjukkan kesetiaan. Tapi mereka tidak bisa pergi lama-lama, dan kembali ke pemerintahan mereka paling lambat dalam satu tahun. Jika tidak, akan terjadi terlalu banyak hal di tahun depan dan seluruh domain akan berada dalam kekacauan. Selain lebih dari 30 pemilik domain yang memimpin dalam mengutarakan pendapatnya, puluhan pemilik domain lainnya masih ragu dan menimbang. Sekalipun Kaisar mengeluarkan perintah untuk mendesak mereka dengan kata-kata yang keras, mereka tetap menunggu situasinya. Bagaimanapun, mereka jauh, dan mereka tidak akan diserang oleh aliansi pemberontak untuk saat ini. Mereka masih aman. Selain itu, mereka tidak rela menyerahkan posisi master domain dan kembali ke domain malam gelap. Semua master domain ini tahu bahwa di domain mereka sendiri, mereka adalah raja yang mulia. Begitu mereka kembali ke wilayah malam yang gelap, mereka adalah tentara dan jenderal yang hidup di bawah komando orang lain. Apalagi setelah meninggalkan ladangnya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dan masa depan tidak bisa diprediksi. Mereka tidak berani mengambil risiko dengan mudah. Tentu saja, alasan terpentingnya adalah aliansi pemberontak juga melakukan respon dan serangan balik. Ketika Jitiansing mengetahui dekrit kekaisaran, banyak master domain bergegas ke wilayah malam yang gelap bersama keluarga mereka. Dia segera memikirkan cara untuk menghadapinya. Karena para master domain itu setia kepada kaisar dewa Shuro, kita tidak perlu berbelas kasihan kepada mereka. Mereka bergegas ke area malam yang gelap, tapi mereka akan meninggalkan banyak jenderal terpercaya untuk membantu mereka mengendalikan berbagai wilayah. Kaisar berpikir bahwa kami akan mengejar kecepatan, dan tidak akan tinggal setelah terbang, dan tidak akan membuang waktu untuk menduduki area ini. Kemudian kami akan membunuh orang kepercayaan yang ditinggalkan oleh master domain tersebut, membersihkan kekuatan mereka untuk mengontrol setiap domain, dan membiarkan bidang tersebut keluar dari wilayah mereka. Tentu. Saja kami tidak akan menyianyikan waktu untuk menduduki wilayah tersebut. Kemudian pilih boneka dari pasukan kelas satu di setiap domain untuk mengontrol domain atas namanya. Jika Anda dapat memikirkan cara yang lebih baik, laporkan ke ruangan ini sesegera mungkin dan biarkan saya mengambil keputusan. Ini adalah perintah Jitian Singh, yang segera disampaikan ke tangan berbagai kekuatan. Dia memberi perintah, dan pasukan akan melakukan yang terbaik untuk menstabilkan wilayah dengan kekuatan dan sarana mereka sendiri. Mereka akan memberantas pengaruh dan bencana yang tersisa oleh mantan pemimpin domain, dan akan menyelamatkan orang-orang di seluruh wilayah dan memulihkan kebebasan semua orang. Dengan cara ini, pasukan akan segera mampu menenangkan wilayah tersebut dan memenangkan rasa terima kasih dan dukungan dari ratusan juta orang. Dengan cara ini, mantan master domain baru saja pergi dan belum melihat divisi kaisar sebelum dia digantikan oleh musuh lamanya. Master domain juga marah dengan berita tersebut. 4.117 Penyakit ini belum menyebar di daratan Tiongkok selama dua hari. Bagaimanapun, dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat di seluruh benua telah memperhatikan tren aliansi dan perpecahan kekaisaran. Banyak pemimpin domain, kekuatan besar, kerajaan, dan ratusan juta orang mendiskusikan situasi, pengambilan keputusan, dan tren kedua belah pihak setiap hari. Ketika publik mengetahui nasib menyedihkan kedua master domain tersebut, mereka dikejutkan oleh ketangguhan aliansi pemberontak. Dua hari yang lalu, seluruh masyarakat hautian masih merasa bahwa rencana kaisar sangat baik. Dia bisa mengambil inisiatif dan menempatkan aliansi pemberontak dalam dilema. Tanpa diduga, dalam sekejap, rencana kaisar dipatahkan oleh Dewa Pedang. Bukankah kamu memanggil para bangsawan ke malam yang gelap? Kita tidak bisa mengambil wilayah kita sendiri. Oke, kalau begitu kita akan menghancurkan gua para master domain itu, membunuh semua prajurit di bawah komandonya, dan menghancurkan kelompok berpengaruhnya. Selain itu, kami dapat mendukung kekuatan lain untuk menggantikan Anda sebagai pemimpin domain dan mengganggu seluruh domain. Master domain Anda yang melarikan diri akan dihancurkan sebelum mereka tiba di area malam yang gelap. Apakah kamu marah? Apakah kamu marah? Banyak master domain, master kekaisaran, dan kekuatan teratas semuanya merasa berat, melankolis, dan khawatir ketika mereka mengetahui berita tersebut. Mereka yang tetap netral dan menonton drama tersebut dengan penuh minat serta mengomentari alur cerita kedua belah pihak. Adapun ratusan juta orang, tentu saja, mereka bersorak dan bersorak, dan mereka lebih mengenali dan memuja Dewa Pedang. Siapa bilang Dewa Pedang hanya memiliki kekuatan tinggi, dan tidak memiliki pemerintahan kota dan siasat? Tidak peduli seberapa terampil perhitungannya, kaisarmu tidak dihancurkan oleh Dewa Pedang sesuka hati. Apakah menurut Anda jika Dewa Pedang bertindak demi surga, dia tidak akan membunuh orang? Atas nama Dewa Pedang, jutaan nyawa telah terkumpul. Jika menyangkut pencapaian militer Dewa Pedang yang cemerlang dan pencapaian luar biasa, tidak bisa dikatakan selama tiga hari tiga malam. Dengan cara ini, seluruh negeri haughtian mendidih, dalam kegembiraan, panik. Lusinan pemilik domain yang menunggu dan melihat situasinya adalah yang paling rumit dan menderita. Mereka telah menunggu untuk melihat bagaimana aliansi pemberontak menangani rencana kaisar. Sekarang hasilnya sudah keluar. Sikap aliansi pemberontak sangat kuat. Jika Anda para master domain berani melarikan diri, saya akan mencabut kekuatan Anda. Jika Anda tidak ingin menjadi master domain, saya akan memilih orang lain untuk menjadi master domain. Bagaimanapun, ada banyak kekuatan di tanah haughtian, dan ada juga banyak kekuatan yang ingin menjadi pemimpin domain. Raja dan raja dapat saling mendukung. Memahami hal ini, lusinan pemilik domain menjadi bingung. Dengan kemajuan terus-menerus dari kedua pasukan aliansi pemberontak, semakin banyak wilayah yang diambil alih oleh mereka. Waktu bagi para master domain tersebut hampir habis, dan keputusan harus diambil sesegera mungkin. Kali ini, selain benar-benar setia kepada kaisar dewa Shuro, master domain yang masih memiliki harapan pada kaisar dewa Shuro akan memilih pergi ke kawasan malam gelap bersama keluarga dan keluarganya. Selain itu, 90% master domain memilih untuk mempertahankan kekuasaan dan statusnya, dan tetap di bidangnya masing-masing. Ada baiknya untuk tidak pergi. Selama kamu dengan jujur mengakui kekalahan dan menyerah, dewa pedang pasti tidak akan membunuh mereka. Mereka akan tetap bertanggung jawab atas domain tersebut. Jika Anda berani melarikan diri ke area malam yang gelap, Anda akan menyelamatkan hidup Anda, tetapi Anda akan kehilangan seluruh upaya dan posisi master domain Anda. Waktu berlalu cepat. Daratan Hautian berada dalam kekacauan, hirup pikuk, dan kebisingan. Hampir setiap dua hari akan keluar berita baru, domain mana yang telah ditaklukkan oleh aliansi pemberontak. Di wilayah yang ditaklukkan oleh aliansi pemberontak, wilayah tersebut telah menghapus perbudakan, dan ratusan juta orang telah memulihkan kebebasannya dan tidak perlu lagi ditindas dan mengeksploitasi sumber daya sepanjang waktu. Beberapa hari kemudian, kekuatan tertentu dan araja para dewa yang terkenal dibunuh oleh aliansi pemberontak. Ternyata orang kuat adalah antek setia kaisar. Dengan cara ini, aliansi pemberontak terus mendapatkan berita baru, dan reputasi dewa pedang menjadi semakin populer. Di sisi lain, ada 36 master domain di area malam gelap, ratusan dewa yang kuat. Tetapi divisi kaisar mengumpulkan begitu banyak kekuatan yang kuat dan menakutkan, tetapi tetap diam dan tidak melancarkan serangan balik. Ratusan juta orang di daratan Hautian membicarakannya. Menurut alasannya, divisi kekaisaran sekarang memiliki kekuatan beberapa kali lebih banyak daripada aliansi pemberontak. Jika dia mengambil inisiatif menyerang, dia pasti akan dengan mudah menghancurkan kedua pasukan aliansi pemberontak. Apa yang ingin dilakukan kaisar? Kenapa dia tidak melawan? Apakah dia ingin tetap berpegang pada sarang lama di area malam yang gelap dan membiarkan aliansi pemberontak mengambil alih seluruh wilayah satu per satu? Ini benar-benar cara yang paling bodoh dan tidak kompeten untuk melakukannya. Bahkan rakyat jelata pun percaya bahwa kaisar tidak dapat melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, banyak orang yang berspekulasi bahwa kaisar pasti sedang merencanakan suatu konspirasi. Di sisi lain, aliansi masih menyerang kota dan menarik keluar benteng-bentengnya. Itu menyapu seluruh wilayah dengan postur angin musim gugur menyapu dedaunan, tetapi Jitiansing menyadari bahwa situasinya tidak sesederhana itu dan mencium bau konspirasi. Ia berulang kali mengingatkan sembilan kekuatan besar di bawah komandonya agar tidak sembarangan mengabaikan musuh dan berhati-hati. Dia memiliki firasat bahwa tidak akan lama lagi kaisar dapat mengambil tindakan. Tentu saja. Kaisar masih duduk dalam kegelapan, sepertinya tidak melakukan apa-apa. Faktanya, dia telah mengerahkan lebih dari 400 dewa dan lebih dari 30 ribu master dari alam Senjun untuk berkumpul di area malam yang gelap. Dalam dua bulan terakhir, para perwira dan prajurit ini telah membentuk jaringan luas di kawasan malam yang gelap, membentuk banyak penghalang dan garis pertahanan. Di saat yang sama, dia juga diam-diam mengirim tim ke selatan benua Hautian tanpa ada yang mengetahuinya. Tim tersebut diberi nama tentara Zushan olehnya, yang berarti membunuh Dewa Pedang. Pasukan Zushan dipimpin oleh dua pelindung Dharma, terdiri dari 50 raja dewa yang kuat dan 5.000 guru raja dewa. Kedua pelindung Dharma dari ketua tim telah menjaga kuil Shuro selama ribuan tahun, dan hampir tidak menunjukkan wajah mereka di depan dunia. Kekuatan dan status kedua pria itu sebanding dengan Kian, komandan inspektur jenderal. 50 raja dalam prosesi tersebut terdiri dari 40 inspektur dan 10 jenderal yang telah mengalami banyak pertempuran. Setelah Mengsuai terbunuh, para jenderal diambil alih oleh Kaisar. Para dewa dan jenderal tersebut berpartisipasi dalam pertempuran para dewa ribuan tahun yang lalu, dan sekarang mereka semua memiliki kekuatan delapan alam dewa dan raja. Dengan kata lain, kelemahan kekuatan dari 40 utusan inspeksi, yang terkuat adalah Raja Dewa tingkat 7, dan yang terlemah adalah Raja Dewa tingkat 5. Namun meski begitu, 5.000 tim kuat ini cukup untuk menghancurkan pasukan selatan aliansi pemberontak. Lebih dari 5.000 orang tentara Zushan pergi ke selatan daratan dengan dua kapal perang kelas raja. Mereka tidak bergerak cepat, namun tugas utama mereka adalah menyembunyikan keberadaan dan nafas mereka, yang tidak akan pernah bisa dideteksi oleh siapapun. Bahkan, Divisi Kekaisaran tidak mengambil alih para master domain tersebut, tetapi menggunakan inspektur dan jenderal dewa untuk menjaga rahasia. Sekarang, kepercayaannya pada pemilik domain tersebut sangat berkurang. Meskipun Divisi Kekaisaran tetap berada di wilayah malam yang gelap, dia tetap berhubungan dengan tentara Zushan setiap saat, sehingga dia bisa fleksibel dalam keadaan darurat. Tentara Utara Aliansi Anti-Jepang, yang tampaknya lemah kekuatannya, dipimpin oleh Dewa Pedang sendiri, dan Divisi Kekaisaran tahu bahwa mereka tidak dapat diprovokasi. Oleh karena itu, tujuan tentara Zushan adalah menghancurkan tentara selatan. 4.118 Ji Tianxing mendapat firasat bahwa Kaisar mempunyai konspirasi. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa meramalkan, dia juga tidak bisa menebak rencana Kaisar begitu saja. Oleh karena itu, selain mengingatkan beberapa pasukan di bawah komandonya untuk berhati-hati, ia juga tidak bisa melakukan pengerahan apapun. Faktanya, dia tidak terlalu khawatir dengan pasukan utara yang dipimpinnya. Selama dia tidak terpisah dari Feng, Wei Chi dan Bai Lian Guzong, ketiga kekuatan itu akan sangat aman. Jin Suang, Kian dan Meng Suai telah dibunuh olehnya. Kekuatannya yang tak terkalahkan terkenal di seluruh dunia. Selama divisi Kaisar tidak gila, tidak mungkin mengirim orang untuk menyerang tentara rute utara miliknya. Oleh karena itu, dia paling mengkhawatirkan tentara selatan. Meskipun tentara rute selatan terdiri dari 6 pasukan, totalnya ada lebih dari 6.000 orang. Tampaknya prajurit di tim ini kuat dan kuat. Mereka seperti awan orang kuat. Mereka sangat sulit terprovokasi. Tapi itu relatif. Bagi pemilik domain, alam adalah kekuatan yang tidak dapat ditolak. Namun bagi Kaisar, itu jelas merupakan kesemak lembut yang bisa dicubit. Lagipula, ada puluhan ribu perwira dan prajurit di bawah komando Kaisar. Mengingat hal ini, Ji Tian Xing mengirimkan tiga surat panggilan ke Namong yang membingungkan dalam waktu lima hari, mengingatkannya untuk waspada terhadap kesombongan dan kecerobohan serta bertindak hati-hati. Saya tidak tahu apakah itu pengingat dari surga atau perasaan dalam kegelapan. Hati Ji Tian Xing sedikit gelisah, dan perasaan tidak nyaman menjadi semakin serius. Ini adalah firasat dari yang kuat. Meskipun dia tidak bisa memprediksi masa depan, lakukan ekstrapolasi ke surga. Tapi dia akan menghasilkan sedikit pengertian dan peringatan, dan bisa membedakan rasa tidak nyaman terkait dengan tentara selatan. Setelah tiga kali pemanggilan, Ji Tian Xing tidak menyebutkannya lagi. Dia membawa klan kuno Feng, Wei Qi, dan bailian ke utara Yan Su Dong Tian, menaklukkan berbagai wilayah di sepanjang jalan. Mereka yang tidak melarikan diri ke kawasan malam yang gelap sangat tertarik. Begitu dia muncul, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan segera menerima kepalanya dan membungkuh, dan dengan patuh membacakan sumpah menyerah. Setelah penyerahan, para master domain tersebut akan dengan sengaja menunjukkan kesetiaan mereka, atau mengabaikan perasaan baik mereka di depan Ji Tian Xing, dan menawarkan untuk melakukan beberapa tugas. Namun Ji Tian Xing, seperti biasa, tidak memberi mereka tugas apapun. Ia hanya meminta mereka menjaga stabilitas di suatu daerah dan memulihkan kebebasan masyarakat secepatnya. Jika ada tugas atau tugas apapun, dia akan mengeluarkan perintah untuk memberitahu pemilik domain. Dengan cara ini, tujuh hari berlalu, Ji Tian Xing memimpin pasukan jalan utara dan merebut tujuh domain secara berturut-turut. Untuk mempercepat kecepatan jalan, dia membiarkan ketiga kekuatan mengambil kembali kapal perang dewa masing-masing. Lebih dari tiga ribu perwira dan prajurit semuanya terkonsentrasi di kapal perang Tuh Sen miliknya. Mereka semua menempuh jalan bersama-sama, dan kecepatannya menjadi lebih dari dua kali lipat. Bagaimanapun, itu adalah kapal dewa kelas raja. Ini memiliki ruang internal yang sangat besar dan dapat diubah sesuka hati. Dapat menampung lebih dari tiga ribu orang. Ketiga kekuatan tersebut semuanya mengatakan bahwa mereka patuh dan bersedia menerimanya. Mereka dapat meningkatkan kecepatan, namun juga meningkatkan keamanan. Bagaimanapun, itu adalah kapal perang dewa pedang. Itu harus memiliki kualitas yang lebih tinggi dan lebih aman daripada kapal perang mereka. Namun, ketika Ji Tian Xing memimpin tiga kekuatan dan menaklukkan wilayah lain. Malam itu, kapal perang Tuxen melaju kencang di langit malam, menuju area berikutnya. Pasukan intelijensi Mi Dong Tian sudah lama jelas, dan pemimpin domain wilayah berikutnya belum melarikan diri dan masih menunggu untuk mati di dalam gua. Atau tunggu sampai dewa pedang menaklukkannya. Pada saat ini, perasaan tidak nyaman di lubuk hati Ji Tian Xing tiba-tiba menjadi semakin kuat, yang mulai mempengaruhi suasana hatinya dan membuatnya tidak bisa tetap tenang. Awalnya, dia mengira dia terlalu khawatir akhir-akhir ini, yang membuatnya tidak nyaman. Namun, ia gagal menekan kegelisahan dan kegelisahannya selama setengah jam. Kemudian, dia menyadari bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada tentara selatan. Rasa tidak nyaman yang begitu kuat menandakan bahwa segala sesuatunya sangat serius. Setelah merenung sejenak, dia memanggil Shen Feng, Yu Chi dan Subailian untuk segera membahas masalah ini. Setelah menerima panggilan, ketiga pejabat utama segera datang ke ruang rahasia tempat Ji Tian Xing berada. Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan memanggil kita pada larut malam. Apakah ada sesuatu yang penting? Apapun kekhawatiran yang Anda miliki, silakan katakan sendiri. Kami bersedia berbagi kekhawatiran kami. Sejak berdirinya aliansi untuk kekuatan lawan, selalu ada serangkaian kemenangan tanpa satu kekalahan pun. Saat ini, seluruh benua hautian memancarkan prestis se-aliansi pemberontak, memuji dan memuji Dewa Pedang. Selain kekuatan-kekuatan tersebut, mereka juga dianggap sebagai penyelamat dan pahlawan oleh ratusan juta orang. Ketiga kekuatan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun mendapat dukungan dan pujian yang begitu populer, tentu saja itu adalah mekarnya kegembiraan hati. Mungkin saat pertama kali bergabung dengan Rebel Alliance, mereka masih khawatir dan bingung dengan masa depan. Namun kini, mereka yakin dan setuju dengan Rebel Alliance. Bahkan, mereka ingin bertarung dengan pedang sungguhan dan senjata sungguhan, untuk menunjukkan kekuatan mereka sendiri dan memberikan kontribusi. Jitian Singh melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa ketiga pemimpin itu tidak perlu bersemangat. Dia berkata dengan nada tenang, dalam beberapa hari terakhir, kami datang secara tiba-tiba dan menggunakan metode rahasia untuk menyimpulkan sutian dan memprediksi nasib baik atau buruk. Benar saja, tentara rute selatan mungkin tidak dapat selamat dari bencana tersebut. Karena takut menderita. Oleh karena itu, saya ingin pergi ke selatan secara langsung. Masing-masing dari tiga kekuatan akan mengambil kapal perang dan bergegas ke wilayah berikutnya dan bertindak sesuai rencana awal. Master Domain sudah memiliki niat untuk menyerah, tinggal menunggu kami tiba dan melewati tempat kejadian. Oleh karena itu, tidak akan ada bahaya dalam perjalanan Anda. Jika keadaan berubah, Anda tidak dapat menyentuhnya. Ingatlah untuk menyimpan kekuatan Anda dan laporkan kepada kami terlebih dahulu. Saat dia berkata ini, tiga orang yang bertanggung jawab memahami apa yang sedang terjadi. Di saat yang sama, mereka juga mengkhawatirkan tentara selatan. Yakinlah, Tuhan kami, kami akan mengikuti perintah. Harap perhatikan keselamatan Anda dan berhati-hatilah. Tuhan, Anda adalah pemimpin spiritual kami dan pilar spiritual seluruh negeri haotian. Anda tidak boleh melewatkan apapun. Ketiga pemimpin itu juga memberitahu Jitiansing. Jitiansing berhenti membicarakannya lagi. Dia langsung mengambil kapal perang Tusen dan memisahkan diri dari tiga kekuatan. Lebih dari tiga ribu perwira dan prajurit muncul di langit malam, dan ketiga pemimpin tersebut bergegas mengorbankan kapal perang mereka dan memerintahkan murid-murid mereka untuk naik. Naga putih mengendalikan kapal perang Tusen membawa Jitiansing ke selatan. Setelah terbang sejauh seratus ribu mil, Jitiansing melirik naga putih itu. Melihat bahwa dia hanya menggunakan delapan puluh persen kekuatan sencuan, dia membuka mulutnya dan berkata, jangan simpan, lanjutkan dengan kecepatan penuh. Maju dengan kecepatan penuh berarti berusaha sekuat tenaga. Setiap jam akan menghabiskan miliaran sumber daya, dan dalam sehari, hampir seratus miliar sumber daya akan dikonsumsi. Bai Long tertegun sejenak, dia memandang Jitiansing dengan heran dan bertanya, Tuan, apakah ini perlu? Benarkah tentara rute selatan mengalami bencana? Jitiansing mengangguk sedikit dan berkata, jarang sekali saya mendapat firasat seperti itu. Sejak muncul, itu pasti benar. Untuk amannya, sebaiknya kita pergi ke sana secepatnya dan bergabung dengan tentara di jalan selatan. 419 Melihat nada suara Jitiansing yang bermartabat, alisnya berkerut. Menyadari keseriusan masalah ini, naga putih itu berhenti ragu-ragu, dan dengan cepat memulai percepatan barisan kapal perang Tusen dan berusaha sekuat tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Wah! Susunan dewa yang membantai kapal perang menghasilkan 120% kekuatan, yang meningkatkan kecepatan kapal perang sebesar 50%. Tiba-tiba, kapal perang itu seperti meteor melintasi langit, lurus ke selatan. Untuk bertemu Namung Puhu dan lainnya sesegera mungkin, kapal perang Tusen hanya ingin berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan jejaknya. Jitian Sing tidak pergi ke pagoda sembilan hari sepuluh juwe untuk berlatih. Dia tetap di dalam taksi dan memperhatikan naga putih itu. Tentu saja, dia pertama kali mengirim pesan ke Namung. Lalu dia menutup matanya dan menunggu dengan sabar. Di Slip Giok, dia tidak mengatakan bahwa dia sedang menuju ke selatan. Dia hanya mengingatkan Namung agar tidak bingung. Dia takut akan ada bahaya dalam dua hari terakhir. Tidak lama kemudian, Namung tidak bingung dan mengirim pesan, mengklaim bahwa dia sedang membawa pasukan jalan selatan ke wilayah daratan ombak untuk menaklukkan penguasa negeri ombak. Jika tidak ada kecelakaan, dalam enam jam lagi, sekitar tengah hari besok, pasukan selatan akan bisa mencapai gua penguasa ombak. Pasukan intelijensi Midong Tian telah mengidentifikasi bahwa domen gelombang utama selalu bersifat sentris yang menunggu dan melihat. Bahkan jika Kaisar mengeluarkan tiga perintah kepada penguasa ombak untuk berkumpul di malam yang gelap, dia tidak akan tergerak. Dengan cara ini, penguasa wilayah yang bergejolak bertekad untuk menyerah. Tidak akan ada kecelakaan. Ji Tian Xing tidak banyak bicara setelah menerima pesan dari Nangong. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam benaknya, jika saya adalah divisi Kaisar, saya tidak akan bisa menunggu kematian. Ada begitu banyak jenderal elit dan Shen Wang yang berkuasa di bawah komando saya. Mereka melakukan serangan langsung terhadap aliansi pemberontak untuk memulihkan situasi. Tidak ada gunanya bagi Kaisar untuk mengirim siapapun untuk mengambil alih pasukan di jalan utara. Bahkan jika aku datang sendiri, itu akan menghancurkan diri sendiri. Oleh karena itu, divisi Kekaisaran kemungkinan akan mengirim tim yang sangat kuat ke selatan daratan secara diam-diam untuk mencegat dan membunuh tentara selatan. Jika kita berhasil menghancurkan tentara selatan, kita dapat melenyapkan enam kekuatan aliansi pemberontak dan menyebabkan kerusakan parah pada tentara selatan. Aliansi. Pada saat yang sama, Kaisar juga dapat memulihkan reputasinya dan menakuti Tuan yang setengah hati. Dia tenggelam dalam pemikiran deduksi dan terus meniru gagasan Kaisar si. Karena kami telah mengirimkan tim kuat ke selatan daratan secara rahasia dan targetnya langsung diarahkan ke tentara di jalan selatan, kami harus merahasiakannya agar kami dapat menyerangnya dengan satu pukulan. Jalan selatan telah bergerak dan pergerakannya tidak pasti. Jika kita membunuh tentara selatan di jalan, kita tidak dapat melakukannya kecuali divisi Kaisar memiliki kemampuan deduksi dan perhitungan seperti saya. Kemungkinan besar, dia akan memilih apendekatan yang lebih aman, simpulkan arah tentara rute selatan dan lakukan penyergapan pada posisi tertentu. Diperkirakan bahwa ketika dia tiba di sini, mata Jitiansing bersinar dan kilatan cahaya tiba-tiba muncul di benaknya. Apakah ini alam ombak? Rute dan tujuan tentara rute selatan saat ini sudah jelas dan mereka sedang menuju wilayah yang bergejolak. Pasukan intelijen divisi kekaisaran pasti akan dapat menyelidiki hal ini. Oleh karena itu, ini harus menjadi cara teraman bagi kaisar untuk mengirimkan tim kuat itu untuk menyergap tentara selatan di daerah yang bergejolak. Tapi Jitiansing memikirkannya dan menganggapnya salah. Tetapi penguasa ombak bukanlah orang yang setia kepada kaisar Dewa Shuro, tetapi juga seorang pria yang menghargai kepentingannya sendiri dan tidak memiliki tulang punggung dan martabat. Dia telah menunjukkan kesediaannya untuk menyerah. Bagaimana dia bisa bekerja sama dengan kaisar untuk menyergap tentara selatan? Reaksi pertama Jitiansing adalah mustahil bagi tim kuat untuk menyergap di wilayah yang bergejolak. Tetapi ketika dia memikirkannya, semakin mustahil hal itu, semakin dia ceroboh. Misalnya, Namong tidak bingung sekarang. Bahkan jika Jitiansing mengingatkannya lagi, dia tidak akan menganggapnya serius. Setidaknya, menurutku tidak berbahaya pergi ke selatan. Pemimpin domain papan reklama adalah penjahat. Jika orang-orang di liga ini menemukannya terlebih dahulu, dia mungkin akan langsung menyerah. Tapi dia tidak mengkhianati kaisar. Jika tim kaisar menemukannya, dia mungkin tidak akan melawan. Dengan mengingat hal ini, Jitiansing menebak plot pembagian kaisar dan tempat di mana tentara selatan mengalami bencana. Jadi, dia mengeluarkan pesan Slip Giok, siap mengingatkan Namong agar tidak bingung, hati-hati terhadap ombak. Tapi setelah dia mengeluarkan Slip Giok itu, dia mengambilnya kembali. Bagaimanapun, dia telah mengirimkan empat surat panggilan ke Namong. Isinya kurang lebih sama, mengingatkan Namong untuk tidak bingung dan bertindak hati-hati. Jika Anda mengirimkannya lagi, apakah Anda tidak akan membiarkan Namong bosan? Dan apakah dia terlihat terlalu berhati-hati dan tidak memiliki sikap sebagai pria kuat? Yang terpenting, semua ini hanya dugaan dan dugaannya, tanpa bukti apapun. Kalau dia gegabu memanggil Namong, tapi ombaknya normal dan tidak ada yang dia prediksi. Itu merupakan pukulan besar baginya dan mempengaruhi prestisinya. Memikirkan hal ini, Ji Tian Xing mengambil kembali Slip Giok itu dan memutuskan untuk mengamati perubahannya. Tentu saja, Naga Putih akan tetap mengendalikan kapal perang Tusen dan bergegas menuju area yang bergejolak dengan kecepatan tercepat. Pada saat yang sama, di tengah malam, gua utama berada di kawasan yang bergejolak. Ini adalah tempat rahasia dengan radius lebih dari seratus ribu li, dengan kekuatan supernatural yang melimpah dan pemandangan yang indah. Di tengah tanah rahasia, terdapat ratusan rumah dan istana di pegunungan yang megah, tempat tinggal hampir sepuluh ribu jenderal elit. Saat ini, di bawah malam di segala penjuru, ada ribuan master elit yang tersembunyi di pegunungan yang megah. Kekuatan gaib dari para master ini sangat pintar, dan hampir tidak dapat ditemukan ketika mereka menyatu dengan bumi, gunung, dan sungai. Banyak istana di istana Yusufu yang sepi seperti biasanya. Namun di kediaman Sang Bhagava, terdapat suasana husyuk dan berat. Penguasa ombak dan lebih dari selusin jenderal berdiri di aula yang terang-benderang dengan tangan terikat dan kepala tertunduk hormat. Di bawah tembok di sekitar aula dan di sudut, ada lusinan dewa yang kuat, semuanya pembunuh dan tamak. Di depan tahta pertama berdiri dua lelaki tua berambut putih, dan di kedua sisi berdiri delapan dewa yang kuat. Kedua lelaki tua berkostum Tiongkok itu memiliki nafas terkuat dan postur paling bermartabat. Bagaimanapun, mereka bukan hanya dewa yang kuat dari sembilan alam, tetapi juga pelindung Dharma Agung dan pelindung Dharma Kedua yang telah menjaga Kuil Shuro selama bertahun-tahun. Di depan orang-orang kuat ini, siapakah penguasa ombak? Tentu saja, kita harus berdiri dengan jujur dan penuh hormat, menunggu kejatuhannya. Saat ini, warna wajah pelindung Dharma itu dingin, dan suaranya agung. Dia berkata, Tuan Ombak, Anda malu atas kepercayaan dan penganugerahan Anda di bawah Mahkota Kaisar Ilahi. Penampilan Anda kali ini sangat mengecewakan Tuan Kaisar. Mengingat perselingkuhan Anda, Tuan Kekaisaran akan menuliskannya untuk Anda untuk saat ini. Saya harap Anda dapat berkontribusi atas kejahatan Anda. Jika tidak, jika Anda datang ke sini malam ini, Anda akan diadili di depan umum. Pelindung Dharma Kedua berkata tanpa ekspresi, saya tidak dapat mempercayai Anda untuk saat ini mahluk. Oleh karena itu, demi kami, Anda dan Jenderal Anda hanya bisa masuk penjara selama beberapa hari dulu. 4120. Tanpa ragu. Tentara Zushen yang dikirim secara diam-diam oleh Divisi Kaisar telah tiba di wilayah yang bergejolak dan menguasai kediaman utama domain tersebut. Tentara Zushen tidak memiliki harapan terhadap kepala sekolah yang bimbang. Setelah menyelinap ke kediaman utama Yuzu, pasukan Zushen secara paksa menguasai seluruh tempat rahasia, tidak membiarkan siapapun masuk dan keluar, tetapi juga memenjarakan semua prajurit, agar tidak ada yang membocorkan berita. Kemudian, dua pelindung Dharma dan sekelompok dewa Situasi dan dialog di atas terjadi. Meskipun tentara Zushen melakukan ini, itu seperti memperlakukan musuh. Sungguh mengerikan. Namun, dua pelindung Dharma dan penguasa wilayah yang bergejolak memahami bahwa di saat kritis seperti ini, tidak ada seorang pun yang akan bersikap ramah. Melindungi kepentingan kita sendiri adalah tugas pertama. Oleh karena itu, penguasa domain yang bergejolak tidak langsung melakukan perlawanan, dan tidak mencoba mengirimkan berita untuk mengingatkan mereka yang mendiskusikan aliansi. Bagaimanapun, sikapnya bimbang, apakah setia kepada Kaisar Dewa Shuro, atau aliansi pemberontak, dia bisa menerimanya. Hasilnya, itu tergantung pada kekuatan mana yang memasuki rumah utama di wilayah yang bergejolak terlebih dahulu dan mengendalikannya terlebih dahulu. Saya akan mematuhi instruksi Anda. Mendengar perintah pelindung kedua, penguasa ombak membungkuk dan berkata, tolong beri saya pencerahan. Bawahan saya telah dinobatkan oleh Kaisar Ilahi dan tidak pernah berubah. Tentu saja, bawahan saya tahu bahwa sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Sekarang, jadi izinkan saya membuktikannya dengan tindakan. Dalam waktu singkat, Master Domain Gelombang telah membuat keputusan. Bahkan jika dua pelindung Dharma dan Guru Kaisar mencurigainya, dia masih bisa menggunakan kejahatan dan perbuatan baiknya untuk menghalangi aliansi pemberontak dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Sayangnya, kedua pelindung Dharma itu tidak berniat memberinya kesempatan. Sekarang kamu ingin bersalah. Apakah dia tidak bersalah? Pelindung Dharma mengangkat alisnya dan menyipitkan mata ke arah penguasa ombak, menunjukkan cibiran jijik. Tidak perlu. sebaiknya kau masuk penjara dan merenungkan dirimu sendiri. Selesai berkata, jubah pelindung besar berlengan melambai dan berteriak, turunkan. Sekaligus, beberapa raja kuat dengan pedang dan baju besi menghabisi aulah utama, wakil ketua, dan selusin jenderal. Selanjutnya, mereka akan ditindas di penjara yang dijaga ketat dan tidak akan dibebaskan sampai tentara Zushin melenyapkan tentara selatan aliansi pemberontak. Tidak lama kemudian, Dewa Perkasa yang bertanggung jawab untuk mengawal penguasa negeri ombak dan yang lainnya kembali ke aulah utama dan melapor kepada dua pelindung Dharma. Saya melaporkan bahwa kedua pelindung Dharma telah menempatkan penguasa alam gelombang dan yang lainnya di penjara dan memulai susunan segel. Pelindung Dharma yang agung itu mengangguk sedikit dan berkata dengan suara serius, tetap waspada, jaga mereka dengan ketat dan jangan pernah biarkan mereka melarikan diri. Yang paling penting adalah jangan biarkan mereka lewat siang dan malam. Penguasa wilayah yang bergejolak memiliki hati yang memberontak. Jika saat ini, penguasa wilayah yang bergejolak akan mencoba mengirimkan berita untuk mengingatkan tentara selatan akan aliansi tersebut. Begitulah cara dia menyebut namanya. Hanya saja dia bisa mengambil pujian karena menyelamatkan tentara rute selatan untuk bergabung dengan aliansi pemberontak. Namun, kerja keras tentara Zushan dan rencana tepat divisi Kaisar semuanya sia-sia. Raja Dewa yang kuat itu membungkuk dan berkata, ya, lalu meninggalkan aulah untuk melaksanakan tugas itu. Aulah kembali sunyi. Pelindung Dharma Agung memandang beberapa jenderal Dewa dan bertanya, bagaimana formasi penyergapan yang Anda atur selesai? Mereka tidak menjawab pertanyaan itu dua kali, dan mereka tidak menjawabnya. Pelindung Dharma Agung menganggup dan berkata kepada Pelindung Dharma Kedua, hanya saja lingkaran penyergapan para jenderal dan tentara saja tidak cukup. Kita harus berjuang. Kita akan melakukannya. Cobalah untuk mengatur dua formasi lagi dalam setengah hari sebelum tentara selatan dari aliansi anti-Jepang tiba. Pelindung Dharma Kedua memikirkannya sejenak, menganggupkan kepalanya dan setuju, jika kita menggunakan 36 dewa yang kuat untuk bekerja sama dengan kita dalam menyiapkan susunan, seharusnya tidak sulit untuk menyelesaikannya. Setelah negosiasi, orang-orang segera mulai bertindak. Setengah hari berlalu dengan cepat. Pada siang hari berikutnya, beberapa kapal perang disusun dalam formasi, terbang melintasi langit dengan kecepatan tinggi dan mendekati rumah utama di wilayah yang bergejolak. Jelas sekali, pasukan selatan aliansi pemberontaklah yang tiba pada waktu yang ditentukan. Pintu masuk ke tempat rahasia di depan sudah jauh. Di antara enam kekuatan, putra-putra dari semua kelompok etnis juga menyelesaikan istirahat mereka dan mulai berkumpul untuk berperang. Orang-orang kuat seperti pemimpin klan dan tetua dari berbagai keluarga juga berkumpul di aula kapal perang satu demi satu, dan mereka dapat memberi perintah kapan saja. Kapal perang yang dikepala item tersebut adalah kapal perang klan Namong. Lebih dari seribu anak klan Namong siap berangkat. Namong tidak bingung, Namong Nihuang dan beberapa tetua berdiri di aula, memandangi pintu masuk tempat rahasia di depan dengan pengetahuan ilahi. Pemimpin telah memanggil kami tiga kali untuk berhati-hati. Kami juga sangat berhati-hati, tidak ada kecelakaan sepanjang perjalanan, dan sekarang kita telah tiba sesuai jadwal. Penjahat utama di wilayah gelombang telah lama menunjukkan tanda-tanda menyerah. Diperkirakan kita akan sampai di pintu masuk alam rahasia, dan bahkan pertempuran tidak akan terjadi. Mereka akan langsung melepaskan kita. Saat itu, dia bahkan tidak berani membicarakan kondisinya, Namong tidak bingung dan melihat ke depan sambil tersenyum. Beberapa tetua mengangguk setuju, semuanya tertawa dan mengobrol, memainkan peran utama ombak. Hanya Namong Nihuang yang tampak tenang dan tenang, dan dengan tepat mengingatkannya, Ayah, karena pangeran naga mengingatkan kita untuk berhati-hati tiga kali, sesuatu pasti telah terjadi. Dia memiliki kekuatan magis yang tidak dapat kita bayangkan. Dia pasti merasakan sesuatu begitu serius. Bahkan jika kita tiba di rumah utama di wilayah yang bergejolak, kita tidak bisa menganggap entengnya. Setelah mendengar ini, Namong menganggukkan kepalanya dengan serius dan berkata, Nihuang benar. Tuan Long tidak seorang yang mengkhawatirkan. Dia sangat berhati-hati sehingga dia harus bersikap masuk akal. Setelah terdiam beberapa saat, dia memikirkan sebuah ide dan berkata kepada Namong Nihuang, kirim pesan ke lima keluarga lainnya agar mereka tetap waspada dan waspada. Kami klan Namong, pertama-tama menjelajahi pintu masuk tempat rahasia, ke dalam rumah utama kawasan papan reklama untuk menyelidiki situasi. Kursi ini aman. Pemimpin umum akan membiarkan pasukan lain di bawah komandonya untuk menguji situasi musuh ketika meriam menjadi umpan dan kematian. Namun Namong tidak bingung. Sebagai wakil pemimpin aliansi pemberontak, dia tahu bahwa beberapa kekuatan tidak yakin. Dan dia tidak ingin mengkhianati kepercayaan Jitiansing, jadi dia bekerja lebih keras dan lebih keras lagi. Mereka tidak hanya memimpin dalam melaksanakan tugasnya, namun mereka juga selalu menjadi yang pertama membantu kekuatan lain mencari jalan dan membesarkan keluarga mereka ketika dalam bahaya. Dia melakukannya hanya karena dia tidak mau jujur. Dia ingin diyakinkan oleh kekuatan lain. Klan Namong membayar paling banyak. Dia pantas menjadi wakil pemimpin. membuat kekuatan lain. Jangan lupa untuk mencari jalan-jalan-jalan-jalan-jalan. Jangan lupa untuk mencari jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan. Terima kasih.